Halo berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Marshall God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5607 Formasi Pelindung Tidak Berguna. Melihat token itu, kemarahan di hati Chu Feng tidak bisa lagi dikendalikan, dan niat membunuhnya menyapu seluruh dunia. Niat membunuh yang kuat langsung menakuti lelaki tua itu sampai tercengang. Karena niat membunuh Chu Feng jauh lebih menakutkan daripada pemuda aneh itu, itu adalah jenis yang benar-benar menembus ke dalam sum-sum tulang dan mengejutkan jiwa. Siantu, Organisasi Pembunuhan Terkenal. Saat itu, yang memusnahkan keluarga neneknya ternyata adalah Situ Jielingmen. Tapi pelakunya adalah Dandau Sianzong dan Siantu. Kekuatan neneknya saat itu telah melampaui sekte Jieling Situ. Orang-orang dari Pil Dao Sianzong dan Siantu lah yang menembak secara diam-diam untuk melukai neneknya dengan parah. Jialingi, Chu Feng sudah membersihkannya. Dan Siantu, Organisasi Pembunuhan, kini hanya beranggotakan tujuh orang. Keberadaan mereka aneh, dan Chu Feng tidak dapat menemukan berita apapun tentang mereka. Saya tidak pernah berpikir bahwa hari ini saya menemukan seseorang dari Siantu. Kamu-kamu belum pernah mendengar tentang Siantu, kan? Saat ini, ekspresi pemuda aneh itu juga menjadi aneh. Dia tidak berharap bahwa Chu Feng tidak hanya tidak panik ketika dia mengungkapkan identitasnya, tetapi malah melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Yang paling membuatnya bingung adalah niat membunuh Chu Feng membuatnya bingung dan ketakutan. Apa situasinya? Saya anggota Siantu. Takut, bukankah seharusnya pihak lain? Kenapa malah berubah jadi aku? Ledakan, tepat ketika dia bingung, kekuatan formasi di sekitar Chu Feng miring seperti letusan gunung berapi, dan kemudian memblokir dunia. Jubah Naga Emas Pria itu terkejut sekaligus senang. Terkejut bahwa Chu Feng, seorang junior, memiliki tingkat kultifasi seperti Jubah Dewa Naga Emas. Tapi kabar baiknya adalah meskipun Jubah Naga Emas kuat, itu hanya sebanding dengan setengah Dewa Peringkat 5. Dan basis kultifasinya saat ini, setelah dipromosikan, telah mencapai Dewa Peringkat 6. Hal-hal yang tidak tahu apa yang baik atau buruk, berani memprovokasi Siantu saya. Kamu tidak hanya akan mati, tetapi keluargamu juga akan dihancurkan bersama. Setelah merasa bahwa Chu Feng bukan tandingannya, pemuda aneh itu juga secara paksa menekan perasaan bingungnya, tetapi malah memegang belati Zun Bing di tangannya, bersiap untuk memberi pelajaran pada Chu Feng. Dentang Namun, sebelum dia sempat bergerak, Chu Feng sudah mendatanginya dengan pedang panjang ajaib di tangannya. Pedang Chu Feng langsung menuju dantiannya, bukan untuk mengambil nyawanya, tetapi untuk menghapus kultifasinya. Melihat ini, pria itu tidak berani gegabah, angin di sekitarnya melonjak, dan pada saat yang sama saat dia menampilkan seni bela diri, bayangan tetap di tempatnya, sementara tubuh utama mundur. Ini adalah dua cara untuk melarikan diri, dan itu juga merupakan cara melarikan diri terkuatnya. Pedang Chu Feng menembus bayangannya, tapi dia lolos dengan lancar. Hanya saja sebelum dia sempat berhenti, Chu Feng sudah menyerangnya dengan pedang ajaib di tangannya. Orang ini, mengapa dia begitu kuat? Pada saat ini, pemuda aneh itu benar-benar gelisah. Pertama-tama, kekuatan tempur Chu Feng bukanlah dewa tingkat lima, tetapi dewa tingkat enam. Tetapi jika itu yang terjadi, dia tidak akan takut. Lagi pula, dia mulai membunuh orang pada usia sepuluh tahun. Tidak peduli dalam hal keterampilan bertarung atau kekuatan tempur, mereka tidak ada bandingannya dengan orang-orang dari alam yang sama. Kalau tidak, tidak mungkin dia dihargai oleh tuannya dan fokus pada kultivasi. Dan belum lama ini, dia diberi token Siantu, dan dengan menggunakan harta karun itu, dia mengundang bos Siantu untuk secara pribadi membentuk formasi penjaga yang kuat untuknya. Biarkan dia benar-benar menjadi anggota Siantu. Namun serangan lawan membuatnya sadar bahwa lawannya bukanlah seorang spiritis dunia biasa. Meski kekuatan yang digunakan adalah kekuatan pesona, metode serangannya lebih seperti seorang seniman bela diri. Apalagi teknik pedang ini sangat bagus. Cepat, akurat, kejam. Dia bahkan bisa memprediksi arah penghindarannya. Pengalaman tempur ini sama sekali tidak kalah dengannya. Tidak, sekarang pedang Cu Feng menusuk lagi, dia tidak punya cara untuk menghindarinya. Melihat sesuatu yang buruk, tatapan kejam muncul di mata pria itu. Dia mengepalkan belati Zun Bing dengan erat dengan tangan kirinya, tetapi dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih pedang panjang Cu Feng. Dan dia, dengan telapak tangannya tiba-tiba, meraih pedang panjang pesona Cu Feng. Setelah melihat lebih dekat, Cu Feng menemukan bahwa ada lapisan zat seperti emas di telapak tangan kanan lawan. Tapi itu bukan emas, itu sebenarnya senjata. Senjata bertatahkan telapak tangan dan level senjatanya juga prajurit. Tapi jika itu masalahnya, dia masih tidak bisa menahan pukulan Cu Feng. Pada saat ini, api gas hitam memancar dari tubuhnya dan kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Pasti ada obat terlarang yang tersembunyi di mulutnya dan dia bisa memblokir pedang Cu Feng hanya setelah meminum obat terlarang untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Kamu punya beberapa trik untuk memaksaku minum obat terlarang. Tapi hidupmu juga akan berakhir di sini. Nak, mati karena ketidaktahuanmu. Setelah memegang pedang panjang formasi Cu Feng dengan satu tangan, pemuda aneh itu jelas menjadi lebih percaya diri dan bahkan mengucapkan kata-kata kasar. Tapi melihat Cu Feng melambaikan tangannya dan hanya mendengar isapan, wajah pria itu langsung menjadi pucat. Telapak tangannya memegang pedang panjang dipotong-potong oleh Cu Feng tiba-tiba dan itu sudah berdarah. Tapi, dia tidak hanya meningkatkan kekuatan tempurnya, tetapi telapak tangannya bertatahkan harta yang sebanding dengan seorang prajurit. Bagaimana Cu Feng bisa memotongnya dengan pedang panjang ajaib yang dia kentalkan? Ini menunjukkan bahwa kekuatan bertarung Cu Feng jauh di atasnya. Dan saat pemuda aneh itu terkejut, pedang ajaib itu sudah mendarat di dantiannya. Hanya saja pedang Cu Feng sama sekali tidak bisa menembus dantian pria itu. Melihat situasi ini, senyum aneh muncul di sudut mulut pemuda aneh itu. Berani percaya diri, justru karena dia masih memiliki kartu hol penyelamat nyawa ini. Ledakan Tiba-tiba, kekuatan penghalang yang kuat menyembur keluar dari dantian pria itu dan menutupi tubuh pria itu. Formasi pelindung, itu adalah formasi pelindung yang sangat kuat. Di bagian atas formasi penjaga, terdapat dua lubang hitam. Di lubang hitam itu, Cu Feng merasa ada tatapan yang mengukurnya. Cu Feng tahu bahwa pria ini bukan anggota asli Siantu. Dia hanya murid dari anggota Siantu. Tapi tatapan itu saat ini pasti anggota asli Siantu. Itu kamu. Segera, suara seorang lelaki tua terdengar dari dalam formasi penjaga. Hanya saja ketika dia mengatakan ini, Cu Feng juga menyadari ada sesuatu yang salah. Kamu mengenaliku. Tanya Cu Feng. Tetapi lelaki tua itu tidak menjawab Cu Feng. Tetapi bertanya kepada pemuda aneh itu. Nier, apa yang terjadi? Tuan, saya tidak mengenalinya, tetapi dia ingin mencuri harta saya. Dan saya terpaksa mengungkapkan identitas saya sebagai anggota Siantu. Siapa sangka dia tidak hanya tidak takut, tetapi dia bahkan akan menyerang saya. Dia sangat aneh. Bahkan jika saya meminum obat terlarang, saya bukan lawannya. Tapi hal yang paling dibenci adalah dia tidak takut pada orang Siantu kita. Tuan, Anda harus membuat keputusan untuk saya, kata pemuda aneh itu. Jadi, dia tidak berinisiatif untuk menemukanmu? Kamu hanya bertemu secara kebetulan? Di mana kamu? Tanya lelaki tua itu. Tuan, saya berada di alam atas Yanjiang di bidang bintang dosan, dan sembilan alam abadi yang legendaris telah dibuka, dan saya di sini, kata pemuda aneh itu. Setelah dia selesai berbicara, lelaki tua itu terdiam beberapa saat, lalu dia berkata kepada Cu Feng, teman kecil, muridku bodoh, tolong maafkan aku dan biarkan dia pergi. Mengapa kamu berpura-pura tidak mengenaliku? Kata Cu Feng. Teman kecil, apa maksudmu? Lelaki tua itu bertanya dengan bingung. Nada bicaramu barusan menunjukkan bahwa kamu tahu siapa aku. Kamu, Siantu, juga harus tahu tentang aku, situ Jialingman dan Jialingyi, kan? Apakah kamu mencariku? Apakah kamu juga mencoba menyingkirkanku? Tanya Cu Feng. Mendengar ini, lelaki tua itu terdiam lagi, dan setelah hening sejenak, dia tersenyum. Cu Feng, kamu sangat pintar. Orang tua itu baru saja membuat kesalahan dalam mengucapkan satu kalimat, dan biarkan kamu menebaknya dengan benar. Ini sangat mirip dengan nenekmu, kata lelaki tua itu sambil tersenyum, tetapi senyumnya penuh provokasi. Tuan, dia, siapa dia? Pada saat ini, pemuda aneh itu menyadari bahwa pemuda yang kuat di depannya tampaknya memiliki permusuhan dengan tuannya. Tidak heran dia mengungkapkan identitasnya sebagai anggota Siantu, tetapi niat membunuhnya luar biasa. Tuannya mengabaikannya, tapi berkata pada Cu Feng. Cu Feng, aku, Siantu, memang mencarimu, jadi kamu harus segera kabur. Kalau tidak, orang-orang Siantuku akan segera menangkapmu. Jika kamu tertangkap oleh kami, kami jamin kamu tidak akan bisa selamat atau mati, kata lelaki tua itu. Heh! Cu Feng tersenyum menghina, dan kemudian berkata, Aku, Cu Feng, tidak akan mati, tetapi tidak ada dari kalian Siantu yang akan hidup. Muridmu ini adalah yang pertama. Hahaha! Tapi begitu Cu Feng mengucapkan kata-kata itu, lelaki tua itu tertawa semakin liar. Cu Feng, kamu masih seorang spiritualis dunia, tetapi kamu tidak dapat melihat bahwa formasi pelindung pada muridku adalah sesuatu yang tidak dapat kamu gurihkan, kata lelaki tua itu dengan sinis. Ya! Senyum Cu Feng menjadi aneh, dan kemudian dia melihat Cu Feng mengepalkan pedang panjang pesona di tangannya, dan pedang panjang pesona itu meledak dengan cahaya aneh. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang aneh dilepaskan dari pedang panjang yang tersihir. Anda? Saat ini, belum lagi pemuda aneh itu, bahkan lelaki tua itu pun tidak tenang lagi. Mereka semua bisa merasakan bahwa formasi pelindung pada pemuda aneh itu diserap oleh pedang panjang pesona Cu Feng. dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.